Intro Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam acara program Bina Iman Hari ini Bina Iman saya berikan tema Katakan tidak pada iri hati Di dalam pengkotba pasal 4N4 disana dikatakan Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati Seseorang terhadap yang lain Salah satu kesimpulan dari pengkotba tentang kesesiaan dan usaha menjaring angin adalah persoalan iri hati Iri hati lahir karena ada perbandingan dan persaingan dari jeripaya atau kerja keras Dan kecakapan atau keterampilan yang dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit ini Perjuangan manusia merupakan hasil persaingan antara manusia dengan sesamanya Akhirnya muncul persaingan dan iri hati Karena manusia bertindak berdasarkan apa yang sudah orang lain pikirkan Dan orang lain lakukan serta kerjakan Apalagi dalam pekerjaan tersebut menghasilkan materi dan finansial yang berlimpah-limpah Pengkotba berkata dalam Nats ini Orang iri hati melakukan pekerjaan dengan jeripaya dan dilakukan dengan sekenap keterampilannya tanpa berhenti Jadi orang yang bekerja payah dalam bekerja didasarkan karena iri hati Adalah orang yang melakukan kesiasiaan dan usaha menjaring angin Mengapa? Karena mereka melakukan pekerjaan dengan usaha yang keras Tetapi tidak didasarkan kepada kedewasaan iman Paulus berkata orang-orang yang semacam ini sama dengan manusia duniawi Sebab kata Paulus, bila diantara kamu masih ada iri hati dan perselisihan Itu pertanda kamu manusia duniawi dan hidup secara duniawi Hidup secara duniawi itu pasti menjalin hubungan persahabatan erat dengan dunia Dan orang yang bersahabat dengan dunia Yaakobus pasal 4 katakan Kamu akan menjadikan dirimu musuh Allah Jadi supaya terhindar dari iri hati pekerjaan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk Tuhan Kolose pasal 3 ayat 23 katakan Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Sebagai jemaah Tuhan kita harus terus berawas dan yang namanya iri hati Yaakobus pasal 3 ayat 16 katakan Di mana ada iri hati, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam kejahatan Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita dipanggil untuk menjadi jemaah Tuhan Bukan untuk menjadi pengacau Tetapi menjadi pendamai dan pembawa damai Mari kita sama-sama katakan Tidak kepada iri hati Haleluya Amen